Halo teman-teman semua, balik lagi ke vlog kedua dari channel ini. Jadi perjalanan gue kali ini atau vlog gue kali ini bakal kita akan merasakan atas more free dari Profit Salik 2021. Karena di partai Jakarta ini yang dimana halus FC jadi tuan rumah itu bakal menentukan siapa yang juara. Yang dimana di seri Jakarta kali ini bakal menentukan siapa yang juara diantara BTS atau Blacksteels yang bakal jadi kandidat paling pasti untuk juara nanti. Jadi kita bakal ngerasain atmosferenya di Profit Salik 2021, gue bakal keliling-keliling. Semoga siapapun yang menang ya yang terbaik lah. Oke semuanya stay tuned ya, daaah! Oke pas gue dateng pertama kali kesini, itu udah lanjut pertandingannya dimana halus FC lawan BTS. Dimana BTS pasti nyari poin untuk mengejar Blacksteel untuk menjadi juara. Dan pastinya halus FC juga gak mau kalah karena dia bisa ada di jalur paling bawah atau dibilang degradasi yang bakal. Kalau misalnya dia kehilangan poin bisa jadi, dia bakal rentan banget untuk degradasi tahun ini. Langsung aja ada gol pertama dari Makado dari Brazil, umpan bagus atau set piece dari Wally-nya, pemain dari Azerbaijan, timnas Azerbaijan. Kemudian langsung disusul lagi saut-saut, dengan tendangan gokil ya sih. Itu kayaknya itu dari umpan runtuboy kalau gak salah. Itu memang dia dua maut yang gak usah dipisahin sih. Nah kemudian ada bola kanter nih, dari sama Olekot, terus ada bola muntah juga, langsung dituntasin aja sama runtuboy. Yang bikin BTS makin pede untuk jadi pemenang pada pertandingan kali ini. Dan akhirnya bener aja, BTS juga menang. Tapi sorry, gak banyak video yang bisa diambil karena memang ya gak cukup lah. Dan kemudian juga udah ada nih, Evan sama temen-temen Blackstain yang lain udah persiapan melawan Famos nanti. Yang mereka wajib tenang sih kalau pengen semakin pede untuk menjadi juara. Nah di pertandingan kali ini banyak banget nih cukup lelikan-cukup lelikan dari serangan Blackstain yang bertubi-tubi ngelawan Famos. Kayaknya Famos tuh lagi on fire banget di pertandingan kali ini. Sampai-sampai yang gue kaget, yang dimana mereka udah menang 2-0 tuh sampai mereka power play gitu kan. Dia disusul 2 sama soalnya. Ini deg-degan banget sih. Yang disini juga pasti rame banget, apalagi yang temen-temen di rumah. Tapi memang kayaknya pertandingan kali ini gak serame pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Jangan lupa. Sampai jumpa. Ya guys, setelah bertubi-tubi, powerplay dimainkan, bahkan sampai Coach Hame pun sebelum pertandingan selesai, dia udah calaman duluan. Kayaknya memang buka rezekinya Black Steel untuk di pertandingan kali ini dengan hasil yang ya bisa dibilang terang memuaskan, tapi tetap semangat Black Steel. Setelah pertandingan dari Famo sama Black Steel, ya agak cukup kecewa sih karena bakal deg-degan banget besok. Karena mau gak mau pasti Black Steel harus kerja keras banget buat besok, apalagi ketemunya Coach Hame besok. Ya disini karena di dalam tuh gerah banget ya guys, gue mikir kayaknya gue keluar dulu deh karena tuh bener-bener terang banget terus panas banget di dalam. Setelah buang air kecil, gue mutusin buat sholat dulu, gue biar kenang, habis itu balik. Karena kalau udah semuanya udah sholat, udah kebawang air kecil juga ya baliknya juga enak-enak aja. Karena ya lumayan juga dari tempat rao-rao bangun nih, ke arah rumah tuh memang agak jauh. Terus pas gue balik, mau liat gak ketemu siapa? Say hi, hey, hi guys, there's a Coach Haseem Sade there. Hi Coach. Setelah habis sholat, terus gue mau balik tuh ke arah parkiran buat siap-siap mau pulang. Tiba-tiba di parkiran gue ketemu sama Coach Haseem Sade pelatih Tim Nuts Football Indonesia dan juga Coach Sade sebagai penerjemahnya. Habis itu gue izin tuh ke Coach Sade buat foto dan juga nanya-nanya sedikit ke Coach Haseem Sade tentang apa sih persiapannya untuk menghadapi AFC September nanti. Hi, I'm Mekas Gidafilio, so what do you think, what's your plan for AFC September 1? As we know we in the same group with Iran, the big team, so what's your plan? The whole team in the AFC is the best rank, not only Iran, but we try to the best at AFC Games. Yes, what start training in 25 and maybe before we have participated in tournament MLT Cup, then ready for AFC Championship. Okay, thank you very much sir. Thank you. Setelah ngobrol-ngobrol sedikit sama Coach Haseem Sade dan juga Coach Haseem Sade tentang apa sih persiapan mereka buat menghadapi AFC September nanti. Karena dimana negara kita masuk ke kancah lomba terbesar di Asia dan juga tadi kita juga udah nonton Profus Talib 2021, gue langsung balik aja tuh buat istirahat, buat persiapan hari besok dan juga nih gue ada beberapa sih foto sama Coach Haseem Sade. Nore sih, cuman gapapalah. Lanjut, day 2. Oke guys, balik lagi ke hari 2, ini partai penentuan siapa yang juara antara Black Seal atau Bintang Timur Surabaya. Ini bukan apa ya, markirnya bukan di UNJ karena penuh banget, jadi harus dipindahin ke markiran 1 lagi. Sebenernya gue sendiri bawa baju Black Seal sih, cuman takut kemarin gara-gara Pamo seri, kayaknya Bintang Timur yang juara. Cuman kita lihat nanti aja siapa yang juara. Wah gila, itu suaranya sampe keluar, kayaknya rame hebat. Setelah perjalanan sekitar 6-10 menit, ya lumayan jauh lah, akhirnya juga sampe juga nih di gedung UNJ. Terus pas di dalam gedungnya tuh udah ada beberapa tim yang ngejual apparel mereka. Banyak banget boot-boot olahraga dari boot pendekar, ada juga dari BTS yang mereka juga ngejual baju, bahkan juga ada beberapa boot yang ngejual pos kaki, baju-baju olahraga futsal, dan macem-macem nih. Kalian juga bisa beli perlengkapan buat futsal, ataupun bola, bahkan apapun lah yang berhubungan dengan futsal dan olahraga. Kemudian setelah ngeliat boot-boot, gue memutusin buat ya buang air kecil dulu, biar nanti di dalam ya gak gelisah lah. Setelah gue buang air kecil, gue langsung aja naik ke atas, langsung aja ke dalam lapangan yang dimana. Di lapangan itu udah ada partai big match nih diantara Blacksteel menang kari versus Cosmo JNE. Pokoknya semoga Blacksteel menang deh. Pas gue duduk udah ada pemain-pemain dari Blacksteel dan Cosmo JNE yang udah persiapan buat pemanasan. Dan gue disini duduk di Tribun Cosmo JNE. Padahal gue dukung Blacksteel sih, cuman kayaknya pendukung-pendukung Blacksteel belum pada dateng deh. For your information, ini gue pindah dari Tribun yang ada pendukung Cosmo JNE dan juga Blacksteel Manukwari. Dikarenakan disana tuh gerah banget, pangat banget, terus juga rame banget, terus ngambil video juga susah disana. Dan kebetulan Alhamdulillahnya gue udah akses buat duduk di Vipi. Dimana di tempat duduk ini lebih adem dan juga banyak orang-orang berpanggung seperti platitimnas dan lain-lain. Dan setelah itu mari kita nonton pertandingan. Belumnya 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 belum Selamat menikmati. 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 Di pertandingan terakhir antara BTS FC VS WOMOS F Mataram, disini BTS wajib banget menang karena walaupun dia menang dengan poin yang sama dengan Black Shield Manokari tetapi jumlah goal yang dimiliki oleh BTS tuh jauh lebih banyak. dan sudah dipastikan kalau misalnya dia menang ya BTS yang juara, disini juga ada keliatan ya BTS menjadi juara Pro Football League 2021 yang pasti di-owner yaitu Mas Dingos pasti senang banget karena dia udah invest gila-gilaan sih di tim ini secara individu semua tuh isinya pemain timnya semua dan juga pelatih yang gak kalah gila juga dari Spanyol. ya mereka emang deserve sih buat menang di 3 kali ini. Selamat ya buat bintang timur Surabaya untuk Pro Football League kali ini. Jujur gue pribadi sih agak ya kecewa sedikit lah dengan Pro Football League 2021 kali ini karena dengan jatuh yang agak kurang rapih ya terus juga kenapa di pelandingan terakhir kali ini di seri juara di minggu pekan juara ini kenapa gak pertandingan terakhir tuh atau setelah pertandingan kenapa gak langsung dikasih panggung yang gede terus juga tribun yang banyak lebih banyak lagi juga medali-medali udah disiapin kenapa harus nunggu di UNY pemberiannya karena pasti pemain-pemain udah pada sibuk buat EFC September tadi gitu dan juga pemain-pemain asing udah pada cabut ke negara yang masing-masing atau bahkan mereka main di negara lain gitu jadi kayak kurang kerasa aja gitu atmosfernya. Ya itu kritik sedikit lah buat federasi. Hehehe. Disini juga Coach Haasam Sadeh udah naik ke atas kayaknya dia mau turun ke bawah buat menyelamatin para pemainnya. Setelah itu gue langsung ke kamar mandi. Buang untuk buang air kecil seperti biasa lah biar lega. Kayaknya agak aneh sih gue selalu ke kamar mandi di videoin tapi ya jujur gak tau. Karena itu bienes gue gak tau sih mau videoin apa. Setelah itu seperti biasa gue sholat terus juga persiapan buat pulang setelah itu. Oke guys kayaknya sekian dari vlog hari ini. Saya prediksi BTS menang setelah jumlah gol. Ya congrats bus BTS depoknya. Kayaknya sampai ketemu di vlog selanjutnya deh. Kita arah pulang dulu. Ya that's all lah buat vlog kali ini. Di 2 hari ini cukup ya agak melalahkan lah. Tapi banyak banget pengalaman yang bisa di dapet. Dan semoga temen-temen ya bisa ngeliat juga atau merasakan lah walaupun lewat video. Dan juga congrats nih buat BTS. Semoga bisa mewakilkan di tahun depan di AFC antar klub nanti. Dan juga semangat buat pemain-pemain yang bakal kepilih di seleksi. Dan yang akan mewakilkan Indonesia di kancah terbesar atau lomba terbesar yaitu AFC di September nanti. Semoga bisa juara. Dan makasih buat semuanya pokoknya yang udah nonton sampe akhir. Makasih banget yang udah ngeluangin waktunya. Gue tau ini agak bonggong waktu tapi semoga ada yang bisa diambil dari video kali ini. Thank you. Daaaah.